Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya dalam video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu perbedaan trading Forex dengan binari option dan juga perbedaan trading saham Nah terus apa yang kita lihat di sini di layar ini ini adalah aplikasi trading saham ya guys di sini kita di bagian live trade belah kiri ini ini adalah transaksi yang sedang berlangsung di pasar ya guys karena hari ini harus Selasa dan masih jam 10 nih jam 10 di oh ya ya ini jam 10 WIB ya ini maka disini dapat dilihat transaksi di pasar ya guys kalau hari Sabtu dan minggu itu hari libur di sini tidak akan muncul ya guys dan untuk jamnya itu ada dua sesi sesi pertama dari jam 9 WIB sampai jam 12 WIB terus istirahat sampai jam setengah dua ah bener nggak ya rasanya setengah dua ya mulainya lagi terus sampai jam sekitar jam 4 WIB nah terus kita mau tahu kan perbedaan binari binary option binari option dengan trading saham tadi eh thread trading Forex nah sebelum kita mulai jangan lupa di tekan tombol subscribe ya guys ini saya ingin memberikan gambaran gambaran sederhana ya atau bisa seperti peta konsep ya kita mulai dari trading Forex dulu ya trading Forex trading Forex apa yang dimaksud dengan trading Forex ini trading adalah perdagangan Forex adalah foreign exchange foreign exchange to foreign artinya asing exchange artinya pertukaran jadi dalam bahasa bisnis ini artinya adalah perdagangan atau pertukaran mata uang asing atau kalau tak asing ya guys jadi ini bisa disebut dengan perdagangan valuta asing gitu guys nah terus nah binari option itu apa sih Oke binari option pasti korna hitam aja dari option binari option binari option ini bukan perdagangan ya guys kenapa bukan perdagangan karena disini cuma cara kerjanya cuma menebak apakah harga-harga pasar itu naik atau turun gitu kalau ini tadi kan kita berdagang mata uang kalau ini kita sebagai penonton perdagangan orang yang berdagang mata uang terus kita menebak apakah harga itu naik atau turun misalnya harga dollar ya apakah harga dollar hari ini naik atau turun misalnya udah bahkan dalam beberapa menit ya menebaknya kita bisa menebak ya misalnya satu menit yang lalu harganya Rp14.000 terus sekarang naik Rp15.000 nah kemudian apakah harga ini bisa naik lagi atau turun gitu kita disuruh menebak di situ guys itu ya perbedaannya ya setiap tebakan kita itu ada waktunya ada betas waktunya gitu guys Hai nah Oh ya binari option ini ini tidak ada yang legal ya guys di Indonesia semuanya ilegal karena ini seperti judi ya guys Hai perbedaannya itu ada Hai pada permainannya karena ini seperti judi ini kan kita bertrading uang ini cuma menebak sudah jelas ini bernama pada hakikatnya ya ini adalah judi nah dari mana asal asal keuntungan yang kita dapat itu kan belum jelas jadi perbedaannya gini trading Forex kita melakukan jual-beli kita untungnya dari menjual misalnya kita beli dollar hari ini satu dolarnya Rp15.000 ya terus besok misalnya harganya naik menjadi Rp17.000 ketika ketika kita jualkan kita untung Rp2.000 Nah kita untungnya itu dari penjualan guys bukan dari hasil menebak transaksi ini dapat dilakukan selama 24 jam oleh sebab itu si binari option sebagai penonton perdagangan juga dapat melakukan praktek judinya selama 24 jam nah jadi keuntungan trading Forex itu didapat dari hasil penjualan ya guys nah sedangkan binari option binari option ini kita menebak naik atau turun kalau kita benar kalau tebakan kita benar kita dapat hadiah uang rupa sebesar 83% ya dari total bet kita karena kenapa saya bilang bet karena ini adalah judi eh anggap saja kita pasang uang Rp14.000 terus kita dapat hadiah Rp25.000 Rp25.000 kurang Rp14.000 nah jadi keuntungan kita sebesar segitu guys terus dari mana asal uang ini karena ini bukan perdagangan saya bisa katakan bahwa uang itu berasal dari bandar ya guys nah karena ini bukan perdagangan semoga semoga bisa dimengerti ya terus perbedaan selanjutnya di sini saya coba berikan gambaran ya yaitu dalam hal membuat akun dan deposit sampai withdraw nya itu sangat jelas sekali ya kalau di binomo depositnya sangat berbahaya guys Hai sini saya coba jelaskan ini misalnya di trader yang punya calon trader yang anggap saja calon trader dia punya uang nih dia punya uang cash terus dia pengen memperdagangkan memperdagangkan uangnya ini di pasar forex atau pasar valuta asing nah syaratnya kalau dia ingin melakukan perdagangan forex dia harus membuat rekening pertama rekening rekening apa nih rekening tabungan dulu ya rekening tabungan atau bisa disebut dengan bank bank yang menyimpan uang kita dalam bentuk tabungan guys banknya bank lokal aja guys bukan bank yang luar negeri kita bisa pakai bank lokal terus satu bank lagi ini banknya sama ya bank lokal juga cuma ini sebagai media penyimpanan uang kita biasa 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 disebut dengan bank kustodian nah dalam bentuk rekening dana nasabah ya guys bukan rekening tabungan nah jadi kita harus memiliki dua rekening ini untuk bisa menjadi trader gitu guys bentar ya saya gambar dulu kotaknya nah kenapa sih harus punya dua rekening ini tentu saja untuk keamanan uang si trader harus bener-bener aman ya guys uang kita itu jadi gini dia ingin trading ini anggap saja pasar 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 korek jika dia pengen deposit depositnya ini ke sini dulu ke rekening nasabah dulu dana nasabah nah kenapa kesini karena agar uang kita aman guys rekening dana nasabah ini milik kita sendiri nah kita deposit ke rekening kita sendiri kalau sudah deposit taruh kita bisa berdagang mata uang asing di pasar korek nih atau pasar valuta asing nah jadi gitu nih depositnya disini deposit itu tulis depositnya terus kalau dia pengen kalau dia untung nih dia jual dia jual itunya apa Hai ah mata uang asingnya uangnya bakal kembali lagi kesini intinya total aset kita itu semuanya disimpan di rekening dana nasabah baik kita jual dollar atau beli dollar disimpan disitu guys misalnya kita beli dollar uang dolarnya masuk ke situ atau kita jual dollar keuntungannya juga masuk ke situ ke rekening dana nasabah bukan di pasar forexnya guys terus kalau dia mau ngambil uangnya nih dia mau ngambil keuntungan dari perdagangan forex tadi dia mau withdraw nya ke rekening tabungan maaf ya berantakan ya nah disini kita sudah jelas bisa melihat bahwa disini keamanan uang kita sudah sudah sangat ketat ya guys jadi gitu dalam trading forex ini depositnya dipersulit withdraw nya dipermudah gitu ya guys sedangkan di binary option itu kebalikannya kenapa disini dipersulit bukan dipersulit sih cuma dibikin ribet aja gitu tapi ini justru untuk mengamankan uang kita agar tidak disalahgunakan oleh si broker dan ini sudah diatur oleh pemerintah gitu ya guys ini sebenarnya ada sejarahnya loh oh iya ini berbeda bank ya guys misalnya ini bank BRI rekening tabungannya bank BRI terus rekening dana nasabahnya bank BCA gitu guys Nah pemisahan rekening seperti ini biasa disebut dengan istilah segregated account yaitu pemisahan rekening kita dengan rekening si broker agar tidak disalahgunakan oleh si broker gitu ya guys jadi uang kita itu tetap di rekening kita enggak di rekening si broker tentunya ini akan sangat aman sekali ya berbeda sekali dengan si binomo atau binary option yang lainnya nah gambarannya seperti ini guys inilah sebabnya kenapa generasi milenial lebih tertarik untuk bermain binomo karena lebih simple depositnya mudah dan permainannya pun mudah kalahnya mudah menangnya mudah gitu ya guys sedangkan trading koreks itu sudah tentu aman ya khususnya yang legal Oke saya rasa proses pembuatan akun dan deposit trading korek sudah cukup jelas ya kita langsung next ke binari option gimana cara deposit dan bikin akunnya gitu nah ini saya gambar saya gambar dulu ya nih misalnya ini adalah si calon penjudi ya tapi dia dia pikir dia adalah trader gitu padahal yang dia mainkan adalah judi Oke misalnya misalnya nih dia punya uang nih nah ini contohnya dia pengen depositkan uangnya ke binomo ya depositnya itu sangat gampang kita tidak perlu memiliki akun rekening dana nasabah kita cukup memiliki rekening tabungan kita kita masukkan uang ini ke buku ke buku tabung rekening tabungan Hai milik kita sendiri agar kita bisa deposit secara transfer ya karena kita bisa nggak bisa deposit secara ini belum deposit ya kita cuma menabung di bank belum deposit ini uangnya masuk ke sini dulu kemudian kalau kita pengen deposit langsung ke website guys depositnya langsung ke website ini saya kasih contoh binomo ya karena binomo sangat viral sekali dan saya sudah coba di video sebelumnya saya buktikan sendiri bagaimana cara depositnya sungguh simpel kita transfer ke binomo deposit selesai begitu doang guys bahaya sekali ya guys karena kita depositnya eh langsung ke website ini enggak ada bedanya sama judi ya guys kita depositnya itu ke bandar di binomo ini ada bandar-bandarnya guys uang kita depositkan langsung ke bandar atau website kita sebutnya sebut saja website ya kita masukkan uang kita ke website ini Hai terus kita mainkan menang atau kalah uang kita tetap berada di sini guys kecuali kalau kita pengen withdraw nah disinilah withdraw nya akan dipersulit guys jadi disini tidak ada yang namanya broker broker itu kan sifatnya seperti mediator atau fasilitator dalam trading guys nah yang melegalkan si broker ini ini adalah bab pepi anggap saja sebagai wasit ya yaitu tembaga pemerintah Oke untuk withdraw diperlukan waktu tiga kali 24 jam ya guys Hai ah sama sih seperti ini cuman dalam withdraw ini kita baru diminta data yang terdiri Hai nah seperti ktp alamat long ah alamat alamat email nomor handphone dan data-data lainnya gitu guys Hai itupun kita belum tentu bisa bisa dicairkan ab belum bisa belum tentu bisa withdraw guys karena bisa saja ada yang namanya turnover kita harus bermain misalnya sebanyak berapa kali pasang bed atau berapa kali jumlah deposit kita yang awal gitu guys nah disitulah bahayanya bermain ini depositnya saja kita sudah berbahaya kita sudah berbahaya guys kita ngasih uang ke bandar terus kita main uangnya tetap berputar di sini tidak kita menang atau kalah uangnya tetap berada di sini ya kecuali kita withdraw dan withdraw nya itu pasti akan dipersulit itu dan bahayanya lagi binomo ini karena ilegal website-nya selalu di blokir oleh pemerintah ya guys nah karena ini bukan trading tapi binari option binari option yang diselemuti kata-kata trading cuma saya bingung ya guys Kenapa website binomo di blokir sedangkan situs-situs judi yang lain justru tidak di blokir lagi guys terakhir saya buka situs judi di tahun 2019 masih pakai ppn sekarang bebas sekali guys bermain judi tapi binomo yang di blokir kita mencoba host nozone saja ya ya mungkin gara-gara binari option ini menyimboli dirinya memberi simbol dirinya dengan tradingnya mungkin pemerintah ingin kenapa enggak jujur aja gitu kalau binari option ini judi gitu kan ya kan jangan diberi embel-embel trading gitu Oke kita mencoba host nozone ya guys ah terus apalagi ya reading trading Forex binari option nah persamaan nya disini trading Forex ya tentunya ada yang namanya candlestick candlestick atau Ken candle itu bahasa-bahasa Indonesia nya lilin ya biasanya bahasa bisnis candlestick itu bisa disebut dengan lilin Cina apa lilin Jepang ya guys lilin-lilin itu membentuk sebuah grafik sama cuman bedanya disini kita jual beli disini kalau yang binari ini naik atau turun nah sudah jelas binari option ini adalah gamble yaitu judi ya guys tapi saya tidak maha bukan berarti menyarankan anda trading Forex ya karena keduanya ini sama-sama memiliki resiko yang tinggi Hai cuman pada hakikatnya yang ini sudah jelas judi guys karena yang ini adalah trading ini adalah menebak itu pada hakikatnya ini keduanya sama-sama membahayakan akhirat anda ya guys cuman disini di video ini saya ingin menyelamatkan anda di dunia aja gitu daripada kalian rugi di dunia terus rugi lagi lagi di akhirat dan nah ada baiknya kalian selamat di akhir di dunia halal kalau perkara akhirat itu terserah kalian Oke saya tidak menyarankan yang dua ini karena resikonya sangat-sangat tinggi guys kalian bisa lihat berita tentang Kevin Aprilio yang rugi akibat Forex ya jadi sini saya ingin mengarahkan pengen anda pada perdagangan saham ya guys tapi anggap saja sebagai ilmu pengetahuan atau wawasan baru bagi yang belum kenal dunia trading menurut saya berdagang saham itu resikonya lebih minim dibandingkan Forex kenapa karena kita bisa melihat keadaan perusahaannya gitu guys dan kondisi global juga Oh ya bentar ini cara bikin akunnya ya sama seperti trading Forex tadi kita harus punya rekening dana nasabah atau rekening dana investasi dan rekening tabungan harus punya NPP harus punya KTP tapi bagi kalian yang masih kuliah kalian bisa kok datang ke kantor edx di di ibu kota provinsi masing-masing ya guys biasanya kantornya disitu Nah untuk kalian yang masih kuliah biasanya dibantu tuh sama si broker buat bikinin akunnya Oke sampai disini saja video kali ini nah untuk bagaimana cara pembelian saham nanti seperti di video selanjutnya ya terima kasih hai 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 ya